Ya, ini kali ini Ben Gardener dapat tamu ya, kedatangan tamu Bob, teman saya, ini teman lama ya. Kita pernah ngobrol di Binus ya, di Binus untuk TEDx ya, TEDx Binus ya, TEDx Binus. Nah, saya tertarik sekali dengan Bob ini karena waktu itu dia cerita tentang konsep produknya, spiritnya, segala macem. Dan saya mengamati teruskan Maichi, terutama dari packagingnya yang menarik gitu ya, storytellingnya juga kuat. Di buku saya, Ben Gardener ini saya bercerita tentang kekuatan storytelling gitu ya. Nah, kira-kira gimana tuh kalau kita ngomong storytelling, sekarang kan suara ngomong nih era storytelling gitu, nah itu seperti apa? Dari Maichi sendiri ya, sebenarnya waktu mengawali Maichi ini memang, waktu awal itu kita memang sudah, saya pribadi itu menciptakan toko fitih Maichi ini. Nah, toko fitih ini memang dulu di awal saya ceritakan dia ini seperti apa gitu, Maichi ini seperti apa. Jadi mungkin kalau kekuatannya memang si Ma ini itu hidup secara tidak langsung. Dan memang dulu waktu di awal tahun 2010, teman-teman saya justru penasaran dengan si Ma ini. Bob, bisa ketemu gak sih sama Ma-Manya? Sampai buat teman-teman tuh merasa Maichi ini benar-benar ada. Dan saya keeps itu dalam waktu yang lama sampai akhirnya sebenarnya ini hanya toko fitih. Dan mungkin, tapi mungkin juga teman-teman konsumen yang lain itu berpikir bahwa Maichi ini memang benar-benar ada. Dan anekdot itu sampai kemana-mana dan beda-beda kasih ada yang bilang bahwa Bob Merdeka ini ketemu Maichi itu di Gunung Hau gitu ya. Terus memberikan resep keripik. Lucu ini sebenarnya, tapi buat saya ya kisah fiktif ini menjadi sebuah, menjadi sebuah apa ya namanya, lucunya tuh fiktif tapi menjadi nyata dan nyata menjadi fiktif ini menjadi kabur. Dan akhirnya dengan kekuatan tersebut saya berusaha menyampaikan pesan tentang produk saya, tentang program-program saya lewat si Ma ini yang hidup di, baik di Twitter maupun Facebook ataupun di website-nya di Maichi.com. Ini menarik sekali karena saya percaya sekali kekuatan storytelling dan biasanya emang storytelling itu bisa membagikan conversation-nya. Tadi sudah terbukti conversation agak ada campur, agak penasaran, ada misteri sedikit, ada humor, ada anekdot gitu. Nah itu apakah konsisten terus disuarakan atau gimana pada perkembangannya? Pada perkembangannya kalau secara conversation mungkin konsisten ya. Tapi pengembangan cerita si Ma ini lagi ngapain terus arahnya kemana mungkin tidak terlalu konsisten. Maksudnya dalam artian si Ma ini tuh concern kemana itu yang selalu beda-beda. Sesuai dengan, jadi fleksibel gitu? Iya fleksibel, fleksibilitas tergantung kebutuhan brand. Maksudnya misalkan kalau saya lagi kolaborasi dengan musisi, misalkan untuk membuat sebuah event dan mengangkat brand ini, ya si Ma tiba-tiba ngomongin musik gitu. Dan padahal kan sebelumnya dia, si Ma ini, si nenek Sunda ini nggak paham tentang musik sama sekali. Tapi tiba-tiba kita masukin gitu. Tapi kalau yang konsisten itu adalah conversation, percakapan dengan konsumen. Tiap hari. Itu selalu dari point of view Ma Ichi ya? Iya. Nah itu menarik gitu. Karena saya, apa namanya, dari bahasanya pun juga berbeda ya. Bisa cerita tentang bahasa ya? Bikin grammar sendiri. Sebenarnya ide ini muncul dari teman-teman konsumen juga sih. Ketika mama ini kan, si Ma Ichi ini dari Sunda ya maksudnya. Nah Sunda ini korang katanya di, ada stereotype, ada stigma bahwa orang Sunda itu sulit bilang V atau F gitu. Sulit melafalkan F. Nah, kita dibalik nih, si Ma Ichi ini hanya bisa ngomong V. Nggak bisa ngomong P, nggak bisa ngomong F. Jadi itu membalikan, membalikan stigma bahwa kita bisa kok ngomong V. Orang Sunda bisa ngomong V dan, terus kalau udah ngomong V gimana? Kalian ribet nggak gitu? Malah banyak. Jadi ada yang bilang, kok ngomongnya V sih? V, V terus jadi ala ini. Nah, kalau kita ngomongnya P, disebutnya kampungan. Terus, apa, kita ngomong V malah di, 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 malah di sanggah juga. Jadi sebenarnya kita melakukan hal tersebut di awal itu supaya ya stigma itu bisa hilang. Dan nggak ada salahnya kita, orang Sunda itu nggak bisa bilang F, V, P gitu. Itu sebenarnya yang arahnya kesana. Dan akhirnya si gram, apa, gramatikan si Ma Ichi ini akhirnya jalan sendiri. Jadi kalau ngomong produk itu produk, terus beberapa ada misalkan, let's say kalau misalkan ngomong produk ini bagus, itu selalu ngomongnya mantap, nggak mantap, nggak juga cihui gitu, tapi mantap. Terus juga akhirnya berkembang lagi, ada istilah-istilah Sunda yang masuk, misalkan seperti menyebutkan sesuatu event yang happening, itu kita ngomongnya, apa ya, ada kadang kahot, cociks, ya jadi memang akhirnya jalan sendiri. Nah ini luar biasa sekali, jadi brand itu bisa menciptakan bahasa gitu kan, dan apa namanya, dan justru bisa menciptakan keintiman dengan audiensnya gitu. Nanti kita lanjutkan, ini ya, di session yang berikutnya. Oke, siap.